Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Narki Kalidazia dengan NPM 45 dan patah saya Putri Septiara dengan NPM 44. Kami dari Paralel B, Sesi B1, Grup A. Di sini kami akan menjelaskan tentang modul satu praktikum mikrobiologi industri yang berjudul Sterilisasi dan Pembuatan Zat. Pertama, di sini ada latar belakang dari kita melakukan praktikum sterilisasi dan pembuatan Zat. Mengamati seri mikro dalam keadaan asli sangat cukup sulit. Di samping karena ukurannya yang sangat kecil, juga karena keberadaan celnya yang sangat transparan. Nah, untuk memudahkan pengawatan sel bakteri yang tembus cahaya itu, maka dikembangkan metode pewarnaan ser. Praktikum yang melibatkan suatu mikroba, api bahan kimia sebagai bahan untuk percobaan, harus dilakukan sterilisasi terlebih dahulu. Biasanya, proses sterilisasi dimaksudkan baik pada peralatan yang akan digunakan, maupun bahan-bahan yang akan digunakan. Dalam pembuatan Zat sendiri dapat dilakukan dengan cara menarutkan tertentu yang merupakan campuran dari beberapa Zat. Oleh karena itu, guna kita mengetahui bagaimana cara melakukan sterilisasi pada alat atau bahan, dan juga bagaimana cara pembuatan Zat, maka dilakukanlah percobaan sterilisasi dan pembuatan Zat ini. Sebelumnya, kita harus tahu apa itu sterilisasi. Nah, di sini ada definisi sterilisasi. Sterilisasi sendiri adalah proses untuk membunuh semua mikroorganisme yang ada. Sterilisasi harus dapat membunuh mikroorganisme yang paling tahan panas, yaitu spora bakteri. Sterilisasi dapat dilakukan dengan tiga metode, yaitu secara fisik, secara kimia, dan secara mekanik. Tadi sempat disinggung oleh pak saya mengenai metode sterilisasi. Metode sterilisasi dibagi menjadi tiga, yaitu fisik, kimia, dan mekanik. Yang pertama, saya akan berhasil secara fisik. Di mana untuk secara fisik ini dibagi lagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada pemanasan basah. Pemanasan basah ini juga menggunakan prinsip uap yang bertekanan. Nah, biasanya prinsip ini digunakan pada alat yang bernama autoclave. Yang kedua, ada pemanasan kering. Untuk pemanasan kering ini, dia memanfaatkan uap yang kering. Untuk prinsip pemanasan kering ini sendiri, dia biasanya digunakan pada oven untuk mensterilisasi alat tersebut. Nah, yang ketiga, ada secara radiasi. Di mana secara radiasi ini dia memanfaatkan gelombang. Nah, panjang gelombang yang dapat memperometrikan organisme ini biasanya berkisar antara 220 sampai 290 nanometer. Namun, radiasi yang paling aktif ini biasanya menggunakan gelombang 253,7 nanometer loh. Nah, yang kedua, saya akan menjelaskan tentang metode sterilisasi secara kimia. Nah, untuk metode sterilisasi secara kimia ini, dia menggunakan atau memanfaatkan senyawa kimia atau antiseptik kimia. Biasanya yang digunakan untuk sterilisasi pada metode kimia ini itu yang paling umum adalah alkohol. Yang ketiga, ada secara mekanik. Untuk secara mekanik ini, dia merupakan, bisa dikatakan juga dia menggunakan filtrasi. Karena dia menggunakan saringan khusus yang dirancang dengan lubang-lubang yang sangat kecil untuk menyaring mikrobat tersebut. Selanjutnya, ada aplikasi sterilisasi dalam industri. Contohnya itu aliran panas dalam sterilisasi makanan atau minuman kaleng. Nah, sterilisasi ini salah satu cara pengawetan makanan atau minuman kaleng dengan cara sterilisasi konvensional. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor sterilisasi atau yang mempengaruhi sterilisasi. Yang pertama di sini ada waktu. Nah, waktu ini termasuk faktor yang sangat mempengaruhi karena semua organisme tidak dapat dalam waktu yang bersamaan. Tidak dapat mati ya, dalam waktu yang bersamaan. Nah, waktu minimum pada suhu sterilisasi ini diperlukan untuk membunuh semua organisme yang ada pada alat atau bahan yang akan diserilisasi. Yang kedua ada suhu. Nah, faktor penting yang kedua yaitu suhu atau uap jenuh yang dikontrol dalam alat sterilisasi. Nah, peningkatan suhu yang secara drastis dapat mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mencapai suatu alat atau bahan tersebut steril. Yang ketiga ada kelembapan. Untuk kelembapan sendiri, uap jenuh berada pada kestimbangan dengan air yang dipanaskan pada tekanan yang sama yang berarti ia mengandung jumlah kelembapan maksimal tanpa adanya kondensat cair. Dan yang terakhir ada drying. Nah, peralatan harus kali ini sebelum dipindahkan dari alat sterilisasi. Kondensasi adalah hal alami yang terjadi karena menyentuh permukaan yang lebih dingin selama proses pemanasan. Nah, hal ini dapat menyebabkan terkontaminasi kembalinya peralatan ketika dipindahkan dari alat sterilisasi jika tidak benar-benar kering. Selanjutnya ada perbedaan disinfeksi dan sterilisasi. Tentunya disinfeksi dan sterilisasi ini beda, teman-teman. Untuk sterilisasi sendiri merupakan proses menghilangkan atau membunuh mikroba termasuk sporanya. Sedangkan disinfeksi hanya menghilangkan atau mengurangi mikroba tanpa membunuh sporanya. Jika sporanya ini tidak terbunuh, maka mikroba tersebut masih belum mati atau bisa dikatakan mikroba tersebut masih tertidur. Selanjutnya ada perbedaan sterilisasi dan pasteurisasi. Nah, pasteurisasi ini dia tidak mematikan semua mikroorganisme, namun banyak yang bersifat patogen. Sedangkan untuk sterilisasi sendiri, artinya saja sudah membunuh semua mikroorganisme. Jadi, sterilisasi itu dapat diartikan bahwa panas dan total semua mikroorganisme hidup di alam atau pemindahan dari bahan melalui panah, citrasi, atau metode fisik, atau kiniami lainnya. Jadi, sterilisasi ini membunuh semua mikroorganisme ya. Selanjutnya ada hot air oven dan autoclave. Nah, di sini hot air oven sendiri merupakan alat untuk menserilisasikan alat-alat yang tahan terhadap panas. Dengan memasukkan alat-alat yang akan diserilisasikan ke dalam oven tersebut, dan tentunya alat tersebut harus dibungkus dengan kertas. Kemudian untuk autoclave. Autoclave di sini adalah alat mikrobiologi yang menggunakan uap air panas yang bertekanan. Tujuannya juga untuk menserilisasikan sebuah alat. Tekanan yang digunakan pada umumnya itu adalah 15 PSI atau 2 ATM dengan suhu 121 derajat Celcius. Tadi sudah dijelaskan pengertian. Sekarang saya akan menjelaskan prinsip kerja dari hot air oven dan autoclave. Nah, yang pertama prinsip kerja dari hot air oven ini sendiri, yaitu kita pertama-tama akan memasukkan alat-alat yang telah dibungkus dengan kertas yang akan diserilkan ke dalam oven dan disusun pada rak dengan rapi. Kemudian memanaskannya dengan prinsip panas dengan menggunakan suhu dan waktu yang sudah ditentukan. Yang kedua, prinsip kerja dari autoclave. Nah, prinsip kerja autoclave sendiri ini dia menggunakan uap air panas yang bertekanan untuk membunuh dan menghilangkan kotoran dan mikroba yang terdapat pada alat atau bahan yang akan digunakan dalam percobaan. Selanjutnya, di sini ada pembuatan zat dalam pewarnaan. Tujuan dari pewarnaan sendiri itu adalah memasukkan zat makanan ke dalam tubuh bakteri. Dan sebagai definisi awal untuk mendiagnosa bakteri secara mikroskopis. Karena bakteri ini tidak bisa dilihat meskipun secara mata telanjang, karena bakteri ini fisiknya sangat kecil. Sehingga dibutuhkan pewarnaan pada bakteri tersebut, sehingga kita dapat mengidentifikasikan bakteri tersebut. Nah, yang selanjutnya di sini ada jenis-jenis pewarnaan zat. Jenis-jenis pewarnaan zat ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada yang berifat asam, dan yang kedua ada bersifat basah. Untuk yang bersifat asam ini, dia berupa anion, dan umumnya berbentuk garam natrium. Nah, untuk yang berjelot basah, dia itu berupa kation, dan umumnya digunakan dalam bentuk klorida. Selanjutnya di sini ada penjelasan tentang molaritas, normalitas, molaritas, dan faksimol. Untuk molaritas sendiri, itu adalah mol zat terlarut dibagi dengan volume liter larutannya. Kemudian untuk normalitas, adalah molaritas dikalikan valensi larutan tersebut. Kemudian yang ketiga ada molitas. Molitas itu adalah mol zat terlarut dikalikan seribu per gram pelarutnya. Kemudian yang keempat ada faksimol. Yaitu rumusnya fraksimol sama dengan mol yang ingin kita cari dibagi dengan mol total. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kami mengenai modul 1 praktikum mikrobiologi industri ini yang berjudul Sterilisasi dan Pembuatan Zat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di-like, komen, dan subscribe. Makasih. Dadah. Terima kasih. Terima kasih.